Yo what's up everybody, selamat siang semuanya Balik lagi di channelnya Reza Kusma Putra Oke guys, ini adalah episode ketiga dari proyek si Roxy Jadi ceritanya si Roxy gue lagi servis di Kamboja Matic Untuk di tune up CVT nya Jadi dari pulang ke Bromo kemarin itu Si Roxy gak pernah di servis sama sekali Di bagian CVT nya Karena kemarin gue juga liat di berita di facebook gitu Ternyata di Bromo itu banyak juga motor-motor yang mogok Entah karena di CVT nya atau di mesinnya Dan untungnya gue selamat ya di Bromo Dan kemarin sih pas gue cek Di Kamboja Matic tentunya ya Gue servis di Kamboja Matic Itu CVT memang gak ada masalah yang berarti sih Cuman memang kotor dari debu-debu yang kotoran-kotoran yang biasa lah itu mah Sama beberapa kerak kayak kerak Kena apa sih namanya obat jamur untuk pembersih itu Makanya kemarin gue detailing dulu baru gue servis CVT nya Jadi ketika CVT dibuka itu bisa dibersihin lagi dengan bensin kayak bekas kerak-kerak jamurnya gitu Oke guys jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian Proses servis si Roxy di Kamboja Matic Gue gak akan ngomong sih disana karena berisik banget Kompresor disana hidup dan kebetulan Mekela juga di pinggir jalan persis ya Jadi gue gak sambil ngomong-ngomong Nanti gue tunjukin aja beauty shot nya Dan ada beberapa penjelasan dari Bang Yoga nya langsung Mengenai motor gue Kalian simak aja videonya Dan sebelum kita mulai ke video selanjutnya Biasakan untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe di channel gue Untuk melihat video terbaru gue selanjutnya So oke guys gue usah lama-lama lagi Kita cek aja Ini dia videonya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Oke Bang jadi motor gue tadi diganti apa aja Abis ngebenerin TB Abis ngebenerin TB Itu dibersihin lagi pakai cleaning injector Udah itu kita setting CPT nya Kita bubut Kita atur lagi derajatnya Roller kita pakai Xeon Standar Xeon Standar Xeon Pair CPT kita menggunakan pakai Honda Beat Honda Beat Tapi dibuat adaptor di bagian belakangnya Jadi dia tetep Bawanya dapat Tengahnya dapat Untuk shock depan Untuk shock depan Tadi kan shock depan dibongkar juga tuh Oh shock depan Tadi yang kita rasain gak nyaman ya Abis itu kita upgrade lagi Kita atur lagi Nah ditambahin lagi per banting Kan maunya si Reza Maunya ceper dan nyaman Nah ini udah alhamdulillah Udah nyaman ya Tadi kan udah diganti semua Rotal body dibersihin doang tadi kan Iya Udah gak ada masalah apa-apa kan Sama oli nih Oli tadi kan udah diganti tuh Iya Denger-denger kan lagi banyak banget nih Maraknya oli palsu Kalo menurut abang sendiri nih Oli mesin itu Kalo misalnya dia pakai oli palsu Ntar efek sampingnya apa tuh Bang Mesin cepet panas Nah dan harganya juga lebih beda Dia lebih murah Nah kalo kita yang ikutnya standar Memang ada ini nih Nah Oh iya olinya Nah disini bagian S&I nya Nah dari logonya juga udah Beda ya Beda dengan yang ini dia ada pelapisnya Kalo di bagian depan Ada bedanya gak kira-kira Pokoknya yang pasti mengkilat dan terang lah Terang gak? Ya antara KW dengan gaya kan keliatan Oh oke Kalo di Kamboja sendiri oli pasti ori semua ya Iya Oh bisa di cek Ini semua Udah pasti ori semua ya Amin amin Nah buat kalian tinggal mampir aja di Kamboja Metik Thank you Bang ya penjelasannya Ya Oke Oke guys Jadi tadi Bang Yoga sudah menjelaskan sedikit soal oli palsu ya Karena belakangan ini banyak banget beredar oli palsu di pasaran Jadi Kalian harus lebih hati-hati lagi ketika membeli oli Jangan sampai tergiur dengan oli yang harganya murah Karena itu bisa jadi indikasi bahwa itu adalah oli palsu Nah gue punya rekomendasi buat kalian oli yang bagus dan cocok untuk dipakai harian Yaitu adalah ini dia Oli Yamalook Supermatic Oli Yamalook Supermatic ini sudah direkomendasikan langsung oleh pihak Yamaha Ini adalah oli terbaik untuk digunakan di motor Yamaha kalian Khususnya untuk motor Matic ya Karena gue punya 2 motor kan semua Matic tuh Jadi semua motor yang gue punya Roxy dan Noxy sudah menggunakan oli Yamaha Supermatic ini Oli Yamaha Supermatic ini sangat bagus dipakai untuk di motor kalian Karena sangat sempurna pelumasannya di mesin kalian Jadi jangan sampai kalian ragukan lagi untuk penggunaan oli Yamaha Supermatic ini Dan oli Yamaha Supermatic ini kalian gak usah khawatir Oli ini bisa digunakan untuk di motor apa aja Karena Yamaha punya slogan Hashtag semua bisa pakai Jadi oli ini gak cuma bisa dipakai untuk motor Yamaha Untuk motor merek lain pun semua bisa pakai Kebetulan juga Yamaha sedang mengadakan promo Yaitu promo berhadiah langsung Hadiah baju Hadiah motor Dan liburan cuy Kalian bisa langsung cek promo selengkapnya Di websitenya www.yamalup-promo.com Kalian bisa langsung aja cek linknya ada di deskripsi ini Nah guys jadi tunggu apa lagi Kalian harus beli oli Yamaha Loop untuk motor kalian Karena oli Yamaha Loop sudah bersertifikasi tingkat dunia cuy Oli Yamaha Loop sudah didistribusikan ke seluruh Klosok dunia karena kualitasnya sangat baik Dan oli Yamaha Loop juga sangat mudah ditemukan di bengkel-bengkel umum Dan bengkel-bengkel terdekat yang kalian kunjungi Tinggal kunjungi aja dan jangan sampai kalian lewatkan semua promo yang ada di oli Yamaha Loop Karena promo ini akan berakhir di bulan Juni Segera dapatkan promonya dan nikmati berbagai macam Kemudahan menggunakan oli Yamaha Oke guys jadi gitu aja untuk episode ketiga proyek si Roxy kali ini Gue sudah cukup menjelaskan tentang oli dan bagian CVT apa aja yang sudah di upgrade Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yoga Jadi untuk episode keempat nanti Kemungkinan gue akan ngechat Terus ngekrum dan Apa ya? Oh iya pasang part anu kayaknya Oke guys jadi gitu aja untuk video gue kali ini Seperti biasa Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue Untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya So oke guys thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax